Bupati Tapin Haji Muhammad Arifin Arpan selasa pagi lakukan penanaman pohon di kawasan Pasar Raya Keratun Rantau. Penanaman pohon yang melibatkan organisasi kepemudaan serta komunitas hijau ini merupakan program jajaran pemerintah Kabupaten Tapin dalam melaksanakan penghijauan di kota Rantau khususnya kawasan pasar. Menurut Haji Muhammad Arifin Arpan, penghijauan di Kabupaten Tapin akan terus dilaksanakan setiap tahun dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tapin yang indah dan hijau demi kenyamanan semua pihak. Program itu adalah program-program kita dari jajaran pemerintah daerah melalui isinya lingkungan hidup, kemudian pemukiman dan perumahan, jadi dari komunitas hijau, kemudian adiwiata, semuanya tergabung. Apa namanya, kita melakukan penghijauan, nah kemudian yang akan datang dan mulai sekarang sudah kita lakukan. Itu setiap tahun tetap kita anggarkan, bagaimanapun hijau itulah kebutuhan semua pihak, semua masyarakat, semua indahnya kota itu adalah penghijauan. Dipilihnya Pasar Ratu untuk penghijauan apa Pak? Ini yang pertama saja, bisa-bisa kan disini jalur lain kita penghijauan. Kita masuk dengan pemeliharaan, ranting-ranting yang kecil itu bisa jadi kita potong, kita rapikan. Selain melakukan penanaman pohon, ke depannya pemerintah Kabupaten Tapin juga akan terus melakukan pemeliharaan terhadap pohon yang telah ditanam. Ini juga dilakukan agar pasar di Kabupaten Tapin dapat menjadi pasar yang bersih dan sehat. Amrullah, Tapin TV melaporkan.